Video dua remaja putri berseragam sekolah SMP adu jambak tengah viral di jagad dunia maya di kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Aksi dalam video berdurasi 25 detik tersebut diduga terjadi karena masalah lipstick. Aksi siswi SMP saling jambak dalam video yang tengah viral ini terjadi di kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mirisnya sejumlah siswi lain malah asik menonton aksi kedua rekan mereka dan tidak berusaha melerai dari awal. Melihat salah satu rekan mereka terjatuh hampir tak berdaya barulah siswi lain berusaha melerai keduanya. Aksi kedua pelajar ini dipicu persoalan pinjam-meminjam lipstick atau pemerah bibir. Menurut kepala sekolah tempat kedua siswa tersebut menuntut ilmu, aksi ini terjadi dekat lingkungan sekolah pada 31 Juni lalu, yaitu sekitar pukul 13.30 atau sepulang sekolah, namun baru viral sejak dua hari belakangan. Kemudian ini setelah jam pelajaran usai, dan saya meninstruksikan setiap anak itu pulang diwakil kesiswa anak atau pihak BK, mohonlah jangan pulang dulu nanti ada terjadi sesuatu hal. Nah itu antisipasi. Nah walaupun sudah diantisipasi begini, kami tidak mendapat laporan misalnya dari anak. Coba kalau seandainya, walaupun itu kejadian di luar, kalau anak yang berlari menuju sekolah ini akan melaporkan bahwa ada tindak perkelahian, sudah barang tentu kami masih stand by di sini. Saya perintahkan benar, bukan istilahnya setelah kejadian ini kami merekayasa dengan cara bicara yang baik-baik seperti ini, tidak. Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Bangka Belitung bersama Bin Mas Polres Pangkau Pinang langsung mendatangi sekolah tersebut dan meminta keterangan siswa yang terlibat di dalamnya, termasuk siswi perekam video serta orang tua mereka. Jadi kami sudah melihat dan mencoba assessment awal kepada anak-anak yang berada di video ini untuk kelanjutan dan KPAD akan mengajak psikolog untuk pembinaan atau melakukan trauma healing terhadap anak-anak ini. Karena mereka juga dengan beredar video ini, mereka merasa tertekan juga dari status sosial. Saya akan belajar di sini juga Pak, jadi itu juga nanti akan meminta-minta keterangan juga apa maksudnya tujuan dia sampai menyebarluaskan itu. Tapi saya kira anak-anak ini kan tidak sampai ke arah ada maksudnya tertentu lah. Mereka juga masih perlu bimbingan, masih perlu pengawasan, masih perlu sentuhan. Mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa lebih baik sehingga bermanfaat bagi kita semua dan anak-anak kita ke depan. Pihak yang memposting video tersebut di Facebook hingga menjadi viral diminta untuk menghapus postingannya agar tak tersebar luas. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan.